Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Dan itu yang menjadi kebiasaan wudhu beliau. Anas bin Malik radiyallahu anhu menceritakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudhu dengan air satu mud dan mandi dengan air satu sok hingga lima mud. Hadis riwayat muslim. Dalam riwayat lain, Anas radiyallahu anhu mengatakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi khamsi makaqiq wa yatawaddau bi makuq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan lima makuq dan wudhu dengan satu makuq. Hadis riwayat muslim. Ukuran satu mud adalah ukuran volume sebesar satu cakupan dua telapak tangan orang dewasa yang digabungkan. Sedangkan ukuran satu sok sama dengan empat mud. Sementara istilah makuq adalah takaran volume seperti gantang. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud makuq dalam hadis ini adalah ukuran satu mud. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang seseorang berwudhu dengan mencuci lebih dari tiga kali. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma Ada seorang badwi yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang tata cara wudhu. Beliau pun mengajarkan wudhu tiga kali, tiga kali. Kemudian beliau bersabda, Seperti ini wudhu yang benar. Siapa yang lebih dari tiga kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan zalim. Hadis riwayat nasai dan disuhihkan oleh al-Albani. Beliau sampaikan demikian agar umatnya tidak boros dalam menggunakan air ketika wudhu. Cara wudhu dengan keran Mulailah berwudhu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan tiga kali sambil menyela-nyela jari. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan satu cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak tiga kali. Mencuci wajah tiga kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku tiga kali sambil menyela-nyela jari. Mengusap kepala sekali bisa dengan dua cara. Yang pertama, setelah mencuci tangan, langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Yang kedua, mengambil air yang baru, kemudian dibuang, lalu digunakan untuk mengusap kepala. Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki, tiga kali sambil menyela-nyela jari kaki dengan kelingking. Berdoa setelah wuduh tanpa mengangkat tangan. Demikian, semoga bermanfaat.